Proyeksi PETA ini adalah upaya memindahkan garis-garis paralel serta meridian dari bidang lengkung atau globel ke bidang datar. Di dalam upaya tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa ada kesalahan. Oleh sebab itu, diperlukan cara supaya di dalam memindahkan bidang lengkung ke bidang datar tersebut dilakukan dengan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Syarat PETA Ada tiga, yaitu syarat proyeksi equidistant, artinya adalah jarak yang digambarkan di PETA sama dengan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek skala PETA. Yang kedua adalah ekwivalen, ekwivalen artinya luas dan bentuk yang digambarkan pada PETA sesuai dengan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek skala. Yang ketiga adalah proyeksi konform atau bentuk, yaitu besar sudut yang digambarkan pada PETA sesuai dengan besar sudut di permukaan bumi. Proyeksi PETA Proyeksi PETA ada tiga, satu proyeksi azimutal, dua proyeksi kerucut, dan tiga proyeksi silinder. Proyeksi azimutal Proyeksi azimutal Bidang proyeksi azimut menggunakan bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi ini sesuai untuk pemetaan wilayah kutub. Proyeksi kerucut atau konik bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Proyeksi ini sesuai untuk pemetaan wilayah lintang tengah seperti negara-negara Eropa. Proyeksi yang ketiga, proyeksi silinder. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Proyeksi ini sesuai untuk kemetaan wilayah katulistiwa. Indonesia termasuk wilayah katulistiwa. Indonesia tepat sekali menggunakan proyeksi silinder. Jenis-jenis proyeksi lain yang bisa diketahui adalah satu proyeksi merkator. Proyeksi ini menggambarkan suatu bentuk bumi pada bidang silinder. Yang sumbunya itu berdekatan dengan bumi serta seolah silindernya tersebut dibuka menjadi sebuah bidang datar. Terima kasih telah menonton!